Untuk kalian yang baru saja membeli sebuah alat yang bernama setobok Dan kalian akan memasang alat tersebut ke televisi kalian Kalian dapat ikutin video ini nanti sampai selesai Dimana nanti saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan alatnya Kemudian cara menampilkan alat setobok ini ke televisi kita Dan juga nanti cara proses men-scan-nya Kalian ikutin terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa kalian lihat juga untuk video-video yang lain Nah ini kalian ketik hashtag klik sini untuk video TV digital lainnya Di bagian bawah kalian tekan nanti akan muncul video-video saya Terkait dengan setobok dan TV digital Dan jangan lupa dukung dengan cara like, komen, dan subscribe Pada kesempatan kali ini saya menggunakan setobok dengan merek Luby Tapi nanti kalian ketika merek setoboknya mereknya lain Kalian bisa ikutin terus video ini sampai selesai Karena pada dasarnya cara pemasangannya itu untuk semua merek setobok akan sama Tetapi nanti kalian ketika mau mencari Tentang merek yang kalian inginkan Kalian bisa lihat saja di bagian bawah Nanti kalian klik Bagian yang klik sini Untuk video TV digital lainnya Nanti disana akan ada Video-video saya yang lain terkait dengan setobok dan TV digital Dimana disana saya ada beberapa merek Untuk cara pemasangannya Dan juga cara proses men-scan-nya Langsung saja Untuk setobok ini Terdiri dari satu unit setobok Kemudian kita mendapatkan sebuah remote dan baterainya Kemudian ada buku petunjuk dan buku garansi Dan juga sebuah kabel yang bernama RCA Dimana ini berwarna merah, kuning, dan putih Langsung saja Ketika kalian ada di daerah kalian sekarang TV-TV analog telah mati Mau tidak mau kalian harus Membeli sebuah alat yang bernama setobok Ketika TV kalian masih model jadul seperti ini Atau model tabung seperti ini Ini saya menggunakan TV tabung merek Shab 14in Nah ini di video saya yang lain Ada untuk TV-TV yang lain Juga ada, kalian lihat disana Pertama yang kalian lakukan adalah Kalian ambil kabel RCA kalian Kalian perhatikan pada bagian belakang Disini ada colokan yang berwarna kuning, merah, dan putih Kalian masukkan kabel RCA ini sesuai warnanya Kuning-kuning, putih-putih, dan merah-merah Kemudian setelah itu Kalian Ambil ujung yang lainnya Kalian masukkan ke Televisi kalian Dimana untuk televisi Merah ini Disini Disini hanya ada dua colokan Yaitu berwarna Kuning dan putih Kemudian di bagian belakang Juga ada satu lagi Sama Kuning dan putih Nah kalian ketika Kabelnya ada tiga seperti ini Yang kalian masukkan adalah Yang paling utama Kalian warna Warna kuning Ini warna kuning Sesuai warna pada bagian televisi Kemudian disini Ada warna putih Kalian tinggal masukkan yang warna putih Tapi Kita menggunakan warna merah juga gak apa-apa Kayak gini Terserah kalian Tapi yang terpenting untuk warna kuning Di bagian sini kuning Video harus sesuai Kemudian setelah itu Kalian Cabut Konektor Yang berada di bagian belakang televisi Yaitu yang menuju ke Antena kalian Ini Kabel ini Adalah kabel yang menuju ke Antena kita Kalian cabut Kalian cabut disana Kemudian Kalian masukkan kabel ini Ke setobok Yaitu pada bagian belakang Disini Disini ada tertulis Antena in Kalian masuk Masukkan colokan ini Ke bagian sini Setelah selesai Kalian tinggal Nyalakan setobok Kalian Colokan ke Stop kontak Kemudian Langkah selanjutnya Adalah Kalian Ambil Remote televisi kalian Karena disini ada dua remote Yaitu remote satu televisi Dan satu remote Setobok Kalian ambil remote Televisi kalian Yaitu Untuk menampilkan Gambar atau video Yang berhasil dari setobok ini Akan kita tampilkan ke televisi Pada merek Sharp ini Kalian lihat ada bagian Atas kanan Itu tertulis TV Garis miring video Ini Kalian tekan disana Kalian pilih Bagian AV1 Atau AV2 Ya Karena tadi Saya memasukkan Kabel RCR Di bagian belak Di bagian depan Yaitu Kita pilih yang AV2 Jadi kalian ketika nanti Kabel ini Kalian pasang di bagian belakang Berarti nanti kalian pilih yang AV1 Karena bagian depan Ternyata AV2 Kemudian ketika kabel ini Dipasang di bagian belakang Itu nanti kalian pilih yang AV1 Ini AV2 Untuk colokan yang depan Setelah Sudah tampil Seperti ini Langkah selanjutnya adalah Proses Pensekenan Untuk proses Pensekenan Kalian ambil Remote set of box Kemudian kalian tekan Tombol menu pada Remote set of box Akan tampil Seperti ini Pada layar Kemudian kalian Pilih yang pencarian Kalian tekan tombol OK pada remote Kalian Kemudian kalian Untuk proses pencarian Untuk modul pencarian Pastikan pada Posisi DVP T2 Kemudian untuk Haya FTA Semua Untuk negara Indonesia Untuk daya Antena Kalian pilih Mati Untuk kode pos Kalian isi sesuai Kode pos Kalian masing-masing Ketika kode pos Kalian belum sesuai Kalian bisa lihat Di video saya yang lain Kalian klik Sini Untuk video TV di kita lainnya Nanti akan muncul Beberapa video saya Di sana Kemudian setelah Setelah itu Kalian arahkan Ke yang pencarian Otomatis Setelah itu Kalian tekan Tombol OK pada Remote set of box Nanti akan muncul Seperti ini Ini nanti Siaran-siaran Yang lama Pada set of box Akan terhabus Dan nanti terisi oleh Siaran-siaran terbaru Yang kalian dapatkan Kemudian kalian tekan Tombol OK pada Remote set of box Nanti kalian Tunggu proses ini Sampai selesai Tunggu sampai 100% Proses hampir selesai Kita lihat Ya Disini saya mendapatkan 25 siaran TV digital Di daerah saya Proses pemasangan Telah selesai Dimana saya Sudah mendapatkan Beberapa channel Nanti ketika Set of box Kalian Belum mendapatkan Channel-channel Yang kalian Inginkan Kalian bisa lihat Untuk video-video saya Yang lain Disana ada Cara untuk mencari Siaran-siaran TV digital Yang hilang Atau yang belum Kalian dapatkan Demikian Untuk video kali ini Jangan lupa Dukung dengan Jangan lupa Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih.